Selamat datang kembali di Otomotif Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda Otomotif Star Popularitas Vespa memang tidak bisa dibendung Motor merek Italia ini digemari masyarakat tanah air sejak dulu hingga sekarang Efeknya motor ini bisa ditunggangi dalam berbagai kesempatan dan dimana saja guys Sayangnya harga Vespa tidaklah murah Saat ini yang paling terjangkau sudah tembus 38,7 jutaan rupiah Alhasil banyak yang sekedar ingin memiliki, namun belum sanggup membeli motor Vespa Para pemilik budget terbatas tentu cari solusi untuk masalah ini Salah satunya dengan membeli motor metik merk lain yang juga menawarkan tampilan retro Ternyata belum lama ini muncul skuter retro yang gak kalah dengan Vespa Dan yang lebih penting lagi, harganya juga lebih murah Di desain gaya klasik modern Skuter klasik ini siap menemani rutinitas harian kalian guys Buat kalian yang penasaran spesifikasi dan harganya Tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys Dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Produsen dan distributor sepeda motor baru Trilion Motor Resmi meluncurkan merek sepeda motor metik premiumnya Yakni Alfa Volantis Horizon 150 Motor metik premium yang hadir dengan konsep inventing the future Dirancang untuk memenuhi gaya hidup masyarakat modern Untuk desainnya Alfa Volantis Horizon 150 Di desain klasik modern dengan bentuk S-curve Untuk menambah kesan premium Pada bagian bodi Alfa Volantis Horizon Terdapat intik udara samping Untuk mengurangi panas Desain belakang berbentuk tetesan air mata Mencerminkan tampilan yang lebih khas Dengan sistem pencahayaan full LED pada bagian depan dan belakang LED DRL dan sein digabungkan menjadi satu Ditempatkan secara horizontal di bagian bawah fairing depan Speedometer sudah full digital Yang informatif Dan menyesuaikan kecerahan secara otomatis Saat digunakan siang atau malam Kemudian konsol depan Yang dirancang sebagai kotak penyimpanan dengan penutup dan dapat dikunci Terdapat juga dua port pengisian USB di kompartemen depan Kemudian di bawah jog ada kompartemen penyimpanan yang dapat menampung helm Untuk tangki bahan bakar terdapat di bagian belakang jog Yang masih harus membuka bantalannya setiap kali mengisi bahan bakar Dalam hal tenaga Motor Matic Premium ini disematkan mesin 150 cc berpendingin udara Yang memberikan porsi maksimum 8,5 nm pada 5000 rpm Serta menghasilkan tenaga sebesar 7,4 kW pada 6500 rpm Menjawab semua kelincahan Bobot hanya 118 kg Semakin tenang dalam berkendara Karena tangki bahan bakar cukup besar yakni 6,8 liter Bagian kaki-kaki suspensi depan teleskopik Dan bagian belakang paradam kerju tunggal yang dapat disesuaikan dalam 5 tingkat Untuk velgnya roda 12 inci dengan ukuran ban depan 120x70 Dan ban belakang 130x70 Sistem pengeremannya menggunakan rem cakram depan belakang Dengan share brake system atau SPS Sistem yang menggabungkan pengereman antara roda depan dan belakang Terakhir pilihan dan harganya Alfa Volantis Horizon 150 tersedia dalam 4 warna menarik Yakni Vivid Blue Deep Light Red Crystal White Dan Deep Space Black Dan skuter klasik ini dibanderol 69.500 baht Thailand Atau sekitar 30,1 juta rupiah Dan langsung bisa dipesan di Moto Expo 2022 di Thailand Melihat anime masyarakat tanah air yang lebih suka motor metik dibanding motor bebek Tentu gak menutup kemungkinan bakal hadir di tanah air guys Kira-kira jika beneran hadir di Indonesia menjadi penantang Vespa Kalian minat gak guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Otomotif Star dengan cara klik tombol like, subscribe dan Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton